Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tenak senusantara dimanapun berada Senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat tenak Dalam rangka masih berburu bakalan sahabat tenak Dan di kesempatan pada video kali ini Saya berkunjung ke kandang peternak yang Dengar-dengar katanya mau jual sapi Dan ternyata setelah saya tanya kesini Tadi belum ada niatan untuk dijual sahabat tenak Padahal sapinya super sekali istimewa sekali Ada di belakang kami Kita lihat ini sapi jenis simental Lalu saja kita review sabinya Dan ini sapinya sahabat tenak Sabi dari jenis simental Sabinya lumayan panjang Bagian depannya mekar Lehernya tebal Dadanya juga lebar Bentuk kepalanya ganteng Sabah tenak Nah ini kurang lebih hampir sama dengan si Rembo Waktu masuk kandang kami awal-awal Bentuk kepalanya seperti ini Cuman seiring berjelannya waktu Semakin ganteng lagi Ini yang kurang bagus dari sapi ini Menurut saya adalah perutnya Ini perutnya besar dan agak menggelantung Namun untuk bagian kaki dan teracaknya Menurut saya istimewa Kakinya besar-besar sahabat tenak Dan ini tadi setelah saya berbincang-bincang Dengan bahannya yang Ibu dari yang punya katanya belum mau dijual Padahal saya Sudah terpincut oleh sapi ini Dan infonya sapi ini Baru dibelihara sekitar Sekitar 6 bulan Dengan Harga masuk perdetanya 16 juta 16 juta sahabat tenak Dan Seperti ini keadanya sekarang Sapinya besar sekali Bagian lehernya full Dan setelah saya lihat tadi Pas sapinya sedang meringis Bagian giginya masih utuh Masih gigi susu bayi Belum foil Atau non-poil Sampai ini kurang tinggi sedikit Cuma mungkin masih bisa Lebih tinggi lagi Jika diberi makan Asupan protein yang lebih tinggi Karena disini saya lihat Comporannya hanya berupa Konsentrat yang dicampur dengan air Tidak memakai begatul Dan juga ampas Banyak konsentrat Campur air saja Ini kita lihat Kalau di bagian lehernya ini Ada trotol-trotol putih Seperti ini Di bagian Bulu yang rontok Sahabat enak Ini biasanya Diakibatkan oleh gatal Sayang sekali Belum ada niatan Untuk dijual Padahal sapinya super Ini padahal Untungnya sudah Lumayan Baru 6 bulan Harga masuk 16 Dan tadi Sempat saya tawarkan Harga yang Wow Sahabat enak Harga yang Cukup tinggi Cuma memang Belum ada niatan Untuk dijual Tadi saya Kasih harga Tinggi Siapa tahu Kebencut Mbahnya Dan ternyata Belum ada Niatan dijual Sama sekali Jadi tidak terpencut Oleh robot tinggi Kita lihat Sapinya Dari depan Ini lokasinya Di sekitar kandang Belakang sana Sudah Hutan Ataupun Kawasan Perkebunan Ketela Dan juga Tebu Nah kita lihat Bagian kepalanya Mirip Sirembu Waktu masuk Kandang kami Ini bagian Ini bagian kepalanya Belum terlihat Tembum Nanti kalau sudah Tembum bagian pipi Dan juga bagian Sekeliling kepala Apa Mata Nanti akan terlihat Lebih ganteng lagi Kita lihat Moncong hidungnya Seperti warna pink Seperti ini cerah Ini karena memang Genetiknya bagus Dilihat dari kaki-kakinya Kukunya yang berwarna kuning Ini menurut saya Rasnya sudah 85% Simental Murni Kita lihat panjang Sabinya Saya bertenang Ganteng mula Kita lihat Itu bagian Jadi layarnya Seperti panu Teratau Teratau Itu adalah Bulu yang rontok Yang kepatkan oleh Bateri Mungkin Gatal Kakinya besar Besar Sekali Kelinganya Lebar Berujung Tumpul Atau Setengah lingkaran Seperti ini Untuk genetik simentalnya Bagus Untuk pegon Biasanya berujung Meluncing Untuk bagian telinganya Kita Simak Simak terus Dan kita survei terus Siapa tahu Nanti yang punya Kepengen jual Sampai Kita lihat di bagian alasnya Sudah dibelikan karpet Langsung Dua Lembar Sepertinya Yang punya juga Mengingat Sampai ini Lama di kandang Jadi Kondisi kaki-kakinya Dicek baik Mau Sampai kita lihat hijauannya melimpah banyak sekali depannya ada jerami dan juga rumput gajan sabinya sampai kewalahan untuk makan sampai nyisa segitu banyaknya beda di kandang kami sabinya sampai kekurangan makan hijauan kita lihat bagian pokoknya lebar konggung, panggul juga lebar ini kita bapak disini pukul buntuknya tidak ada ini jempol mungkang ini takdir saya bobotnya kisaran 600 sahabatannya ini kekurangannya bagian perutnya yang agak buncit tapi mungkin nanti seiring bertambahnya umur dan juga perkembangan tulang-tulangnya buncit bagian perut ini mungkin akan hilang nanti saya dan cukup sekian untuk video kali ini berhubung sapi ini belum mau dijual kita langsung survei sapi saja di kandang berikutnya buat para sahabat anak yang belum subscribe silahkan subscribe dan lekan logo lonceng agar tidak ketinggalan notifikasi gratis pemberitahuan video-video update-update video terbaru dari kami selanjutnya akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses peternak muda Indonesia